Intro Yoho, apa kabar nakamu semuanya? Semoga nakamu semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Pada video kali ini, kita akan membahas keseruan apa saja yang terjadi pada One Piece chapter terbaru Yakni chapter 1083 Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai Chapter 1083 kali ini berjudul Kebenaran Pada Hari Itu Pada awal chapter kita diperlihatkan kondisi dalam kastil kerajaan Kamabaka Yaitu kelanjutan pembicaraan Sabo, Ivankov, dan Dragan Disana Sabo menjelaskan bahwa ia telah berhasil melakukan tiga hal Yakni yang pertama adalah menghancurkan simbol Ternyubito yang berbentuk telapak kaki naga Dan dengan hal ini, pasukan revolusi telah secara resmi menyatakan perang kepada pemerintah dunia Lalu yang kedua, Sabo juga telah berhasil menyelamatkan Kuma Kemudian yang ketiga, Sabo dan pasukannya telah berhasil membahaskan sebanyak mungkin budak Dan selain dari itu, Sabo juga telah menemukan dan menghancurkan persediaan makanan yang ada di tanah suci itu Yang mana dengan melakukan hal ini, pasukan revolusi telah mendapatkan perhatian dunia Dan membuat angkatan laut harus membawa senjata yang besar Disamping itu, Dragan menjelaskan secara bersamaan Pasukan revolusi melakukan memberontakan di dua belas negara Dan mendapatkan pengaruh besar di delapan negara Lalu Ivankov yang ada disampingnya berkomentar Yaw, meskipun kau bilang delapan negara sudah berhasil Tapi salah satunya telah menghilang Yakni kerajaan Lulusia Namun Dragan pun menambahkan Berita utama menutupi semuanya Tapi tujuh kerajaan lainnya sudah mendeklarasikan Bahwa mereka berniat untuk tidak lagi membayar upeti pada Ternyubito Atau menuruti perdagangan eksploitatif sumber daya mereka Kemudian Ivankov pun menambahkan Bahwa pasukan revolusi akan menyerang pembawa pasukan pemerintah di seluruh dunia Untuk menghentikan sumber daya mereka Agar tidak sampai di Marijua Lalu dengan ekspresi sedikit menyeramkan Ivankov berkata Kita akan lihat apakah mereka akan suka hidup di bawah pengepungan Akhirnya mereka dapat merasakan bagaimana hidup dalam kemiskinan dan kelaparan Dan Dragan pun berpendapat Bahwa dengan kondisi seperti ini Seharusnya pemerintah dunia sudah mulai merasakan kewalahan Dan seperti yang diperkirakan Pemerintah dunia bukanlah musuh yang akan tinggal diam Pertarungan kita yang sebenarnya akan dimulai saat mereka mulai bergerak Yaitu God's Knight Terlihat disini siluet dari sembilan karakter baru Dan yang paling mengejutkan disini adalah siluet karakter yang paling tengah Dari perawakannya, bentuk kepala, jubah, dan pedangnya Karakter itu terlihat sangat mirip dengan karakter Aga Gamino Sans Apakah mungkin Oda Sensei akan mewujudkan teori para fansnya mengenai Shanks ada dua? Hehehe Atau seperti biasa Oda Sensei akan mengejutkan fans dengan perbedaan penggambaran ketika tahap siluet dan gambar aslinya Selanjutnya Dragan menambahkan Tidak peduli dengan kebenaran dibalik pembunuhan Raja Kobra Surat kabar sudah menjadikan Sabo seorang pahlawan Di depan mata semua pasukan revolusi Figur otoritas dalam pemerintah dunia dibenci karena sudah menjadi manusia setengah monster Pasti ada orang jahat yang haus akan kekuasaan untuk mendapatkan reputasinya Tapi ada juga diantaranya orang yang cerdas dan adil Dan Raja Kobra dari kerajaan Arabasta memiliki kluster sendiri Semua orang mempertimbangkan dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa Sungguh disayangkan Isu-isu tidak benar sudah menyebar secara cepat Lalu Sabo menambahkan Mungkin ini sedikit tidak pantas untuk dikatakan Tapi aku merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Raja Kobra Lalu dengan wajah serius Sabo berkata Aku pikir aku akan bisa hidup dengan cara ini Dengan membantu mengobarkan api pemerontakan Kemudian sambil memperlihatkan koran yang bergambarkan Sabo berdiri di samping Raja Kobra Yang telah bersimbah darah Ivankov berkata Kalau begitu cepat katakan Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kebenaran di balik kejadian ini? Kita semua meneteskan air mata karena ini Berkali-kali mencoba untuk mencari penjelasan Karena kita semua percaya padamu Dan Sabo terlihat berekspresi geram dan kaget melihat berita pada koran itu Lalu cerita masuk kepada flashback di Marijoa Yakni kejadian terjadi pada beberapa bulan yang lalu Pada saat rivalry baru saja dimulai Disana terlihat para Ternyubito melarikan diri menjauhi ledakan yang terjadi di gedung penyimpanan mereka Para Ternyubito mengetahui bahwa yang melakukan penyerangan adalah pasukan revolusi bersama dengan empat komandannya Melihat kekacauan ini Salah satu Ternyubito berkomentar Kecemburuan orang-orang rendahan ini tidak mengenal batas Bahkan aku tidak ingin menyimpan kepalanya Lebih baik kubuang saja sekaligus Lalu nenek-nenek Ternyubito berkomentar juga Panggil semua pengawal yang mengerikan itu dan habisi mereka semua Orang-orang hina itu membiarkan semua ini terjadi di hadapan mereka Terlihat dari panel ini Memang para Ternyubito sama sekali tidak menghargai rakyat celata Bahkan para pengawal mereka juga mereka anggap hina Lalu di sisi lain terlihat ada Ternyubito yang sedang menaiki seorang budak Namun ia memilih untuk jalan berjalan sendiri karena budak itu terlalu lamban Dan ketika Ternyubito itu akan menembak budak itu Dengan cepat Karasu datang dan mengambil pistol dari Ternyubito tersebut Setelah itu Karasu minta budak itu untuk pergi ke arah timur Di sisi lain Para pengawal Ternyubito mulai menembaki Karasu Namun layaknya pengguna logia Tubuh Karasu terbagi menjadi banyak bagian burung gagak Dan setelah itu Karasu langsung berada di belakang para pengawal Ternyubito itu Dan menumbangkan mereka Di sini kita juga mengetahui tentang buah setan Karasu Yang mana nama buah setannya adalah Salt-Sot Fruit Namun kita belum mengetahui lebih lanjut mengenai jenis buah setan dan cara kerjanya Di sisi lain Kita juga melihat Lindbergh yang sambil terbang di udara Ia mengucurkan rantai-rantai para budak dan memerintahkannya untuk pergi ke arah timur Dan hal selanjutnya yang terjadi cukup mengejutkan Yakni Karasu mencoba untuk menghadapi Admiral Fujitora Terlihat Karasu melancarkan serangan kepada Fujitora Namun tidak terlalu terlihat dampak serangan dari Karasu itu Lalu di sisi lain terlihat Morley yang sedang menghadapi Ryokugyu Morley menusukan tombaknya ke telapak tangan perwujudan pohon Ryokugyu Dan terlihat juga gedung rumah dan tanah di sana terlihat dalam kondisi bergelombang dan miring Disebabkan oleh kekuatan Morley Di sisi lain kita juga melihat panel Ryokugyu mengomeli Fujitora yang sedang mendatangkan serangan meteor Dari kejauhan Kastil kita melihat lima orang mantan anggota CP9 yang jika dilihat dari seragam putihnya saat ini Sepertinya mereka telah menjadi CP0 Mereka berkata ada dua Admiral disini Jika bukan karena tengah berada di Tanah Suci Sudah lebih dari cukup kekuatan kita untuk kembali keadaan ini Para mantan anggota CP9 ini mengaku Bahwa para kapten pasukan revolusi telah berhasil menunjukkan Bahwa mereka bukanlah orang yang penurut Di sisi lain kita melihat Sabo yang melaporkan keberadaan kuma yang berada di Kastil Pangea kepada Lindbergh Sabo berkata Aku baru saja melihat kuma dengan dua orang bodoh Ayah dan anak Rosworth dan Carlos Mereka pasti akan melakukan balas dendam atas apa yang terjadi seperti yang kita dengar tadi Lindbergh yang ada di seberang dendeng musibun berkata Aku tidak akan pernah memaafkan mereka karena telah memperlakukan kuma seperti ini Dan Sabo pun membalasnya Ya kita tidak akan biarkan mereka kabur begitu saja Morley pastikan semuanya sudah siap Di sisi lain kita juga melihat Vivi yang sedang menolak tawaran Luchi untuk melindunginya Vivi lebih memilih untuk dilindungi oleh Gap Karena sebelumnya melihat Luffy diam saja ketika Shirohoshi diusili oleh salah satu Ternyubito Lalu di panel selanjutnya kita melihat kondisi Raja Kobra yang masih hidup yang akan memasuki ruangan Gorosei dan bertemu di hadapan mereka Di sana pengawal Raja Kobra yaitu Pel dan Chaka tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan itu Karena dari itu Kobra meminta kedua pengawalnya untuk mencari putrinya yaitu Vivi Dan chapter 1083 Selesai sampai disini Hoho, sungguh chapter yang padat akan informasi Meski pada kita masih belum mendapatkan secara utuh tentang kejadian yang terjadi di Marijua Dan meski chapter ini tidak menceritakan pertarungan Yonko dan sebagainya Namun sebenarnya pada chapter ini Kita diceritakan hal yang sangat luar biasa Yaitu akhirnya pasukan revolusi mengobrak-abrik tempat para Ternyubito tinggal Yaitu orang yang menganggap dirinya dewa dan selalu menganggap rendah kepada rakyat celata Kita mungkin masih ingat betapa hype-nya ketika Luffy memukul salah satu Ternyubito yang sedang main ke pulau Sabaudi Dengan hal itu saja fans One Piece telah geger dan merasa terpuaskan dengan tindakan Luffy itu Dan yang terjadi kali ini Lebih dari itu Para pasukan revolusi telah mengacaukan tempat tinggalnya Simbol Ternyubito dan bahkan persediaan dan pasukan makanan mereka pun Dibuat tidak karuan oleh para pasukan revolusi Jadi ya Pastinya kita sangat puas melihat hal itu Dan mengenai God Night Jujur kami akhirnya cukup lega melihat ada sumber kekuatan lain di pihak pemerintah dunia Yang sampai sebelumnya mungkin kita hanya berpikir Pemerintah dunia hanya memiliki CP Zero Kong, Gorosei, dan Imsama Sangat sedikit sumber kekuatan yang mereka miliki Namun dengan adanya God Night ini akan membuat pertarungan melawan pemerintah dunia menjadi lebih seru lagi Apalagi ada rumor Bahwa salah satu dari anggota God Night ini adalah duplikat dari Akagaminosans Jadi Itu saja video untuk hari ini Bagaimana menurut nakaman semuanya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua di kolom komentar di bawah Jadi Kami diskesampai dan terima kasih banyak Kami diskesampai dan terima kasih banyak